Ketika saya kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Sumatera Barat, di Fakultas Sastra Jurusan Sastra Indonesia. Saat menjelang ujian akhir semester 3, timbul suara aneh, seperti suara yang mengajak bicara, menakut-nakuti, menghina, dan mengejek saya. Hal tersebut menyebabkan saya mengalami kemunduran dalam belajar. Pikiran saya sibuk memikirkan suara aneh yang menimbulkan perasaan saya terganggu. Saya mempunyai cita-cita kumlot, namun karena suara-suara aneh muncul menyebabkan pikiran saya tidak dapat fokus belajar untuk mengikuti ujian akhir semester. Hal tersebut membuat pikiran saya tambah kacau balau. Saya bertemu dengan orang pintar yang sudah tua. Saya disembur air ke muka saya, dibacakan mantra, dan diberikan jimat untuk diletakkan di bantal saat saya tidur. Namun, saya semakin parah. Suara-suara aneh semakin terdengar jelas. Suara itu terus mengejek saya dan sangat mengganggu saya, sehingga saya tidak dapat belajar. Hal itu menyebabkan saya memutuskan untuk tidak mengikuti ujian. Akhirnya, saya disarankan untuk berkonsultasi ke pesiater. Saya bercerita apa yang saya pikirkan dan rasakan. Pesiater menyuruh saya untuk mengikuti ujian dan memberikan saya obat untuk menenangkan pikiran dan kecemasan saya. Namun, saya tidak bisa menjawab soal-soal dengan baik, karena memang saya tidak dapat belajar dengan maksimal. Hal itu menyebabkan saya stres berat dan putus asa, bercampur kecewa dengan diri sendiri. Nilai IPK saya jelek. Saya depresi memikirkan nilai saya. Saya yakin cita-cita saya untuk menjadi guru besar sudah kandas. Saya frustasi dan memutuskan untuk cuti kuliah dan berobat pulang ke Jakarta. Orang tua saya pun membawa saya berobat di rumah sakit terbesar di Jakarta. Pesiater pun menjelaskan ke orang tua saya tentang semua yang saya alami dan faktor pendorong penyakit saya timbul. Dokter memberi obat dan saya harus minum obat secara rutin selama 2 tahun agar saya dapat sembuh total. Saya minum obat hanya beberapa hari saja karena merasa sudah sehat. Namun, penyakit saya bertambah parah. Perilaku saya semakin aneh, sering marah-marah, ngamuk, kadang ketakutan tidak jelas. Merasa dihantui sesuatu yang menyeramkan dan aneh-aneh. Saya tidak berani keluar rumah bertemu orang banyak. Kondisi kesehatan saya semakin parah, badan semakin kurus, tidak mau makan. Hal ini karena saya mendengar suara yang meyakinkan saya bahwa makanan dan obat yang diberikan dapat meracuni dan bertujuan membunuh saya. Saya selalu marah-marah kalau dikasih obat dari pesiater. Orang tua saya pun berusaha memberi obat melalui makanan dan minuman. Usaha orang tua saya membuahkan hasil. Kondisi kesehatan saya mulai membaik. Keluarga memutuskan saya dirawat inap di rumah sakit umum pemerintah di Yogyakarta. Kebetulan, salah satu kakak saya tinggal dan bekerja di Yogyakarta. Jadi ada yang mengurus saya selain ibu saya. Di rumah sakit itulah saya sadar akan pentingnya minum obat bagi penderitaan schizofrenia setelah saya membaca buku di perpustakaan rumah sakit. Buku tersebut menjelaskan mengenai ODS dan benar-benar mirip dengan apa yang saya alami. Beberapa minggu kemudian, saya sudah bisa rawat jalan dan pulang ke rumah. Kondisi kesehatan saya semakin membaik. Namun saya tidak boleh terlalu letih dan capek karena dapat menyebabkan saya relap. Sekarang, saya mulai mengisi hari-hari saya dengan membantu orang tua saya yang menjelaskan pekerjaan rumah. Dan saya bekerja menjadi guru homeschooling untuk calistung anak kelas 2 dan kelas 3. Saya sekarang rutin kontrol ke pesiater dan teratur minum obat. Semua orang-orang terdekat saya termasuk keluarga mendukung pengobatan saya untuk berobat ke pesiater. Saya senang dengan pekerjaan saya sekarang. Saya belajar untuk tidak terlalu mengkhawatirkan yang belum terjadi dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Menurut saya, kepatuhan minum obat dan kontrol dengan pesiater sangat penting dan sangat dibutuhkan ODS agar bisa pulih. Selain itu, peranan keluarga sangat penting untuk memberikan dorongan dan kepedulian terhadap ODS. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!